Mak, Robin mau kemari bertamu, gak apa-apa ya Yaudah dateng lah, tapi kok bisa jangan siang Orang Wak Uyot mau kemari, malam lah bilang Ngapain orang Wak Uyot dateng kemari Dulu waktu kita masih susah, dan pas ton sekali lebaran Nggak pernah orang itu, sekarang tengoknya kita senang dikit Baru orang itu mau kemari, ludai mukanya Kalau gak kupikir deh keluarga bapak aku aja Aku kasih dah pijak rumah ini, betul, masih ingat Kalah sama kata-kata dia itu, kau tinggal di rumah ini Numpang, jadi ngosong-ngosong kenyonya besar katanya Malu aku kepona anakku kawin sama perempuan Nggak beres kayak kau, kayak gitu katanya Ingat-ingat itu bisa mendidih kali darahku, iya Bapak lah ini kebaikan, tak ngapain ngasih-ngasih orang itu datang Nanti dateng seton sekali air raya THR pun gak kasih Apa salah dia kasih aku 20 ribu, karena langsung miskin dia kasih aku segitu Ini gak, udah gak kasih apa-apa Ngabisin kue, bawa sayur lagi Kimah gak tuh, jangankan kau Adek koja gak dikasih kok, memang keturunan keluarga bapak Komplit semua, dakinya pun gak bisa digigit Makanya kok paling males kok orang itu udah dateng sini Buat semak, apalagi anak siapa itu kok Ada kemari, aduh, yang golden lah diapai Gelas lah dipecahkan, lantai dikasih kotor Udah gitu kiem pula mamanya sih kayak gini Bukan dimarahi anaknya, kan anjing Males aku dirumah kok orang itu datang, keluar aja laku Awas nanti kok orang si Robin dateng habis daging itu ya Tengok lah, kok bisa nanti orang wawiyo itu datang Gak usah keluar di daging, letaknya situ kue-kue Entah kue bawang sama kacang tojin, udah dua biji letak situ Ngapain mewah-mewa, mau kok makan-makan Enggak ya sudah gitu, bilang, gak usah paham Ke cabol aku, mal Eh wah, udah datang, sendiri aja Mana orang Kak Santi sama anaknya Santi kakinya sakit, gak sanggup dia jalan Sendiri laku kemari, mana kue-kuenya Taruh sini lah, ada bikin kue bangkit kalian Kue bangkit? Adalah Yaudah bungkus kalian dua pasti bawa pulang ya Enak alo kuenya itu, agak banyak kok bisa Gak cukup suanti di rumah kami Anak si Santi laku sekali, ngeri kali kok udah makan kue bangkit Kok bisa semua-semua aku gak apa-apa lah ya Sekalian lah sirup kalian minta dua botol Gak ada sirup rumah kami, malu juga ya Kamu datang kasih air putih Setelah sekali air raya kok minum air putih kakak ini Katanya kayak gitu, udah lah mati ya kan kan gak tau kita Minta dua botol ya Itu aja wak, yang lain gak mau, surat tanah gak sekalian Oh iya lupa aku, sama lontong lah minta bungkuskan tolong Berapa biji ya Rani, Adol, Santi, Putih, Uco Lima lah bungkuskan ya, cepat sikit aku mau bikin soalnya Cepat lah dek Semua abadi minta dia, udah kayak rumah bapak dia dibuatnya Anjing-anjing, kalau gak orang tua aja deh aku jambak kau Nah wak, ii makasih banyak lu apa Repot-repot kau, dia padahal minta pun aku Siapa nama kau tadi deh, lupa nenek siapa Karin, Kirni, Kistut, siapa Kir, Kirdi, alah lupa pun aku kima lah Maklum lah ya, karena namanya dah tua rambut putih Lupalah semua, gak semua nih kan Sirup udah, kue bangkit udah Ih makasih banyak lah ya, pulang nenek ya Eh, ada mau kuliah tadi apa? Kayak ada teringat aku, oh iya Eh bentar lah nenek, limpol engkau pulang ada? Limpol? Bentarlah aku colok dulu pantar aku pake busi panas biar keluar duit ya Salon yuk Mir, udah lepek kali rambut aku loh Kalian cat juga lah warna-warna orange gitu Cantik Cat sendiri aja lah anjing, ngapain kesalahan buang-buang duit 300 ribu toko sekali cat, apa gak rugi? Kalau di salon lebih cantik hasilnya Mir Aku pengen bikin kayak hike like gitu Gak susah komentarin aku hike like, hike like Apa itu? Kau beli aja cat rambut itu aja Banyak, tinggal pilih kamu warna apa Cuman 12 ribu, udah bisa bilang rambut kau dari ujung ke ujung Banyak lagi isinya Eh, butau rop, butau rop Makanya sekolah, biar tau apa itu hike like Kalau aku mau cat semua, udah dari tayak gue cat di rumah Udah ya, gak usah baik cakap Bising kan mulu kodar tadi Sayang lo, tan 300 ribu, udah bisa untuk makan sebulan itu Emang-emang apa kau? Jangan tuh anti duit kau habis baru kau gigit jari Eh, ini duit aku, jadi tau aku ngator-ngatornya Ngosep lu, aku masih ketakutan Udah kayak mama aku kok kutengok Zaman sekarang itu kita harus pintar-pintar bergaya, sayang Jangan mau kalah sama bencong Bencong aja caput besetel Yang rambutnya ijo lah, yang kuning lah, yang coklat lah Masa kita gak bisa? Udah ya Kak, mau kerimbat lah, sekalian mirangi juga Warna apa ya? Warna orang sama gak kayak jambet kali? Warna-warna blue-blue ocean gitu gak ada? Ada dong, sayang Semua warna kita ready Mau blue apa kau? Blue ocean, blue jembut Lengkap lah semua pokoknya Ih, pas sekali lah Aku mau bikin kayak highlight gitu loh, kak Mahal gak ya? Ya Allah deh, cuma 300 ribu loh Gak sampe jual tanah kan Kok mau cantik tapi gak berduet kayak mana? Pakai warna makanan yang gopek itu aja Kok siram katil ke lambut kau? Ih, lontem juga melet kau ya Gak tau kok aku anak ayanda Mau pampal air kau Dan kok pikir aku gak berduet Rumah bapak kau musuh aku beli anjing Jangan sepelek kau morang Aku gak peduli mau anak ayanda Anak kuning, anak berayan Gak penting sama aku Aku gak pernah takut sama orang Kok kau mau salon-salon Kok gak pulang sana, gak usah buat semak Ih, kalau gak kena rame aja Aku tarik bulu kau iya Gak cepat lah Shhh, eh Apa sih anjing? Siapa itu, kak? Itu tuh kayak kami Suka makan rauh dia tuh kayaknya Ih, geli lah tempat gitu Giginya pun gak ada Eh, bodoh kau Banyak duetnya itu Meminta apa kau sama dia Tas, baju, emas Rumah pun dikasih Tapi itu, kita harus setia Soalnya dia cari yang serius Aku pun sebenarnya suruh juga sama koko ini Udah pernah nyakamiknya sekali Tapi itu, gak suka dia sama model tempeku Kayak sipet sedot katanya Jijik lah dia Ih, lebat kos aku matilah, kak Daripada pacarnya sama orang kayak gitu Awak mau cari yang seger Berurat, kau mau dapet yang kayak gini Bayangin aja aku udah mau muntah Hah, mau ini? Sini Ih, gak mau Takut Tulang ayo, Mir Berapa itu, 5 juta? Gak apa-apa lah lumayan Uang skincare Kau tersin ntar ya Nanti sore aku buka pake apa ya Yang pedes-pedes gitu Beli bakso aja aku nanti simpang ayah anda itu ya Eh, tar, gak puasa Puasa lah Ngapain kau kemaritan Ada cerita baru tentang si Ningsi Kalau kau denger, pasti kau sakit hati Ada bawa-bawa nama kau soalnya dia loh Apa? Cerita apa deh tentang aku? Bilang, diburo-buroinnya lagi aku Ah, gak maulah aku cerita Nanti kau bilang pula sama dia aku yang bilang Gara-gara itu gak mau lagi deh cerita sama aku Enggak, gak aku bawa nama kau Apa rupanya dia bilang? Cepat, gak tenang kali aku ini Betul kok ya? Hmm, dia bilang katanya klan sekeluarga makan uang haram Udah bapaknya bandar togel, mamaknya lesbi, anaknya kayak kupu-kupu Satu keluarga gak ada yang beres Udah mamaknya buta urop Sok-sok pula tuh mau ke Malaysia Katanya kayak gitu Cok kok pikir Dengan lantamnya mulut dia Aku bilang lah Aku pun geram juga disitu dengarnya Kok gak boleh kayak gitu Namanya orang tuh punya uang Biar lah mamaknya mau ke Malaysia Itu namanya kok panas di atas kebagian orang lain Ih, ngapain pula aku panas Aku pun sebentar lah kok mau keluar negeri Bapakku tuh kayak minyak kok Bedanya kami sama orang itu kalau kami makan uang berka Orang tuh makan uang haram Katanya kayak gitu Ih, kok pukima kali mulutnya kayak gitu Betul tuh dia cakap kayak gitu Aduh Tar, ngapain aku tipu-tipu Apalagi dia bawa keluarga kayak gini Sebenernya pun aku gak mau cerita sama kau Tapi karena dengeri kali mulut dia susah juga Aku mendamnya ya kan Aku bilang lama tau Mana atas aku? Harus diremas kayaknya nih mulutnya Kemajuan pula muncungnya makin lama aku tengok Jangan bawa-bawa nama aku ya Tar Kok ditanya pura-pura aja Ada orang yang gak setau sama aku Gitu ya Ikut aku kesana lumayan juga nonton bioskop gratis ya kan Gak perlu aku beli-beli tiket Mana dia? Hei, maksud kau apa kau bilang kami sekeluarga makan uang haram lah Yang butaurop lah, yang lesbi lah Pukima kau, dari mana kau tau bapak aku bandar togel Banyak aib kau sama aku ningsi Kalau aku jahat sebentar aku buka aib kau sama orang Tau kau? Minateng kau bisa pula mulut kau kayak gitu Dari tahun-tahun kita bekawan Cocok kau kayak gitu rasa kau Kalau yang kau ceritain tadi aku gak pasal Gak masalah biar tau aja kan Ini gak sekeluarga-keluarga aku semua kau tarik Apa maksud kau ini sekarang? Itu aku yang gak senangnya Kalau gak suar main, ayo kita Kurang baik apa aku sama kau selamain ya Ih, kan malah aku bilang Ntar, kau ciba-ciba kayak gini kau maki-maki aku Jangan seletep kau Ah, enggak-enggak aja Si Intan yang bilang sama aku Kau cerita sama dia kan, mana dia? Eh, caksin dulu kau Kau jelaskan dulu tadi apa yang dia bilang Aduh, mampus ketarik juga aku jong-jongnya Mau bilang apa aku ya Mana ada aku cerita apa-apa sama kau tarik Jumpa sama kau pun aku enggak Ini pun aku pas lewat dan tiba-tiba kau panggil Makanya aku kemari Ih, jalan 6 kali mulut kau Intan Baru berapa menit yang lalu loh kau cerita di rumahku Sekarang kau jadi balik cerita gini kau Udah kau lagaku sama dia Sekarang kau gak ngaku Memang betul-betul anjeng kau ya Kayak gini rupanya kau bekawan Biar tahu aja aku Niatar ya, aku masih tahu sama kau ya Tahu kau siapa yang bilang mama kau Putauro Inilah mulut dia yang cerita sama aku Dia bilang sama kau, aku yang ceritakan Jahat ini mulutnya Makanya dari dulu gak suka aku nengok dia Palak dia kurasa gara-gara kawani Makanya dilaganya aku sama kau Pukimak ini Pulang laku dulu ya, sak kencing San gak kuliah kau? Enggak, daring kami hari ini Sakit dosennya mencret katanya Kok sering kali ku tengok dosen kau itu sakit? Seminggu ada tiga kali ku tengok Plan daring-daring kayak gini Kuliah apa itu? Lama-lama gak masuk otak lah Kalo plan belajar kayak gini Bukan pre-pre aku kasih tau kuliah Setengah mati aku cari duit jual misop itu Yang mama tanya sama dosennya sana Kok aku pula yang mama ceramai Orang disuruh daringnya daring lah Mau cuman lagi dibuat Siapa rupai dosen kau yang sering sakit itu? Bu Lastri yang mama sering jumpa Depan gerbang itu? Kok Lastri pula? Bukan, di situ pang parkir Ini lain lagi, pake kacamata dia Agak pendek-pendek orangnya Oh, yang tua itu? Hmm, iya Agak lantam itu tua bangka itu ya Jijikan ya aku nengoknya Semam dulu ya waktu mama kesana Mau antar APK Aku kan jumpa sama dia Ditengoknya aku dateng pake cena pendek Kan dimakinya pula aku Eh bu, ini bukan tempat dugem ya Bisa suka-suka kau pake celana Ganti dulu di rumah sana baru kemari Katanya Oh, palah aku kumaki lah Eh, kampus bapak kau nih rupanya Suka-suka aku loh mau kayak mana Aku bilang Mau jual diri rupanya aku kemari Kan enggak Aku bilang lah kayak gitu Ya, mama pun lucu Ke kampus mana boleh pake celana pendek Ya diusir lah Ya namanya gerah, panas Kan enggak mungkin aku pake celana panjang Baju panjang Apa enggak mati aku disitu Nanti kau cucikan piring sama kain itu ada dikit ya Aku mau ke depan bentar Ada bagi-bagi sembako katanya Ya, jangan lupa Kulemparkan nanti kipasangin ke muka kawaus Aku mau kerja ya Malis sekali aku Orang lagi pengen santai Ada aja disuruh kerjain Mending aku kuliah Daripada kayak gini Betul, makan hati kali Suruh si Rizka aja lah kerjain Rizka Oh, Rizka Rizka Apa, Kak? Kau ngapain Aku lagi belajar dance Blackpink itu Yang And we pull up You know it should shut down Kampen hari kau menjam Get shut down Wete, wete, wete Wete, wete, wete It's black and less pink Come to sundown Enak kali lagunya Jisoo Gini-gini Kau makin hari makin gila Aku rasa ya Tiap hari ada aja Satu macam yang kau kerjain Yang joget Blackpink lah Yang olahraga pemesar bokong lah Ngapain kau kayak gitu-gitu Gak gena-gena Cusipin yang sana Makan itu ada dikit Mau enak aja kau di rumah ini Eh, itu kan kerjaan kau Kerjaan aku kan cuma nyapu aja disini Pandai kali kau nyuruh aku puki Oh, hebat mulut kau ya Atau kau bilang aku barusan puki Mau ku jumpa lagi kau kayak hari itu Makin kurang aja Aku tengok mulut kau Cakep so tua kau-kau Macem adek kau Aku buat dan jeng Binatang kau Kau belum kena kau sekali sama aku Sekali kena kau kayak hari itu Kubuat Eh, konten kau terdiam Tengok lah Masih gak mau juga kau cipin yang itu Ih, kau lah Capek lah aku pulang sekolah Mau kerjain PR lagi Oh, pingin dibanteng kau nih kayaknya Sini kau Iya, 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 iya Aku cuci Udah kau kerjain tadi apa yang aku bilang Gak ada dia kerja mak Dia suruh aku Diancamnya aku Kalau gak aku kerjain Mau disiramnya aku pake yang panas Eh, si Miralon tau Dia mau bayar kita makan katanya Yolah gas Apalagi Mau makan dimana rupanya Gak tau lah dimana Tapi biasanya ya Dia kok sama kami di Kapilestar itu Situ aja lah tempat nongkrong kami Ya kan mod Hari gini Masih jaman nongkrong disitu Busuk kali permainan peleng Sekali-sekali agak jauh Mainnya sayang Biar tau kan KP-KP elit Ini gak situ-situ aja nongkrongnya Sepat-sepat murah Masuk mana orang gak muak Udah banyak lain Sampai menongkrong disampai KP-elit Kemaranya jatuh kita ke multaku Cuman pesan minum kok Sobekaya puat Aku menemukan tempat-tempat mahal Eh, buki Bukan karena ada duit Aku gak makan disitu ya Dia aku gak makan malam Makanya aku cuman minum aja Jatuh kok pikir aku miskin kali Mau berapa duit kau Nggak bilang Berikut luar kan sekarang Udah lah Dian Masa penting kamu Sampai jauh-jauh sana Ini aja kita makan dibayari Udah bersyukur Mau apalagi kau Udah kapilestari itu aja Udah tempat melimpas itu Udah enak murah lagi Apa kau? Kok pula yang gak turun memakan disitu? Orang semirai 2 tahun Kok pula yang heboh mulut kau? Suka-suka dia Mau dimana? Aku bilang nanti sama dia Kita langsung dimarainan aja Enak tempatnya Elite ada barnya lagi Masih gak mau Kau ada mulut aku yang cakep Tau lah mulut aku kayak mana Lagipun yang dibayar kan Cuman klendu aja Aku beri sendiri lah Mas tipe-tipe aku Kali kayak gitu dibayar-bayari orang Gak modal aku berduit kok Eh udah gak sampai Sampai mirip dan telepon ini Siap-siap kan sana Modal berapa lagi kita gerak Kalau turutin mulut kalian Sampai tombor usina pun Lagi siap-siap Yuk Ini kape-nya? Iyalah mantep kan Selera mata aku gak pernah salah Jadi gak usah kalian ragukan Mau pesan apa kalian? Cepat Kayak mana cara pesannya dia? Gak ngerti lah Kalo yang kayak gini-gini Ini gak usah katrok kalian lah mir Buat malu aja kalian Kalo dibawa kemana-mana Kayak gini cara pesannya Alah lorong kaya Kak Mana kok gak datang-datang? Biasalah kok gak datang Kepelayannya itu Gak mana cara pesannya Ben Kayak gini Aku rasa salah kok Itu makanya Kok udah miskin Tunggu sosok kayak high clipel kali Kalo aku kayak gitu Udah malu kali Ih Kubuang muka aku Kucampak kan kebawa Kok kenapa? Kok kayak gak senang gitu Ngerti kau dengok aku Gajak berantang kau di ceritanya Ayo Gak palak Kayak udah ternyok kau Panas kepala kau buat Anjeng-anjeng Eh udah lah Apanya kalian gak dirumah Gak disini Sama aja kalian buat Kayak gila kau maunya-maunya Dilepas dari kandang Bentar aku pesannya Eh Dian kau mau pesen apa Gak cepat beras kalian ku bayar Gak usah Aku bayar sendiri Apanya kau Gak dia anak namanya Kau diberberi gitu Jatuh kalian ke diri aku Yakin gak mau Aku lagi bayar ini loh Yaudah bayar lah Mir Kau pun maksadar tadi Kayak mana aku mau nolak Tengok itu anak siapa itu Kayak bencong gitu gayanya ya Pakai-pakai listrik Gak dimarau mamanya gitu Kayak gitu-gitu Kayak mana gak kayak bencong Orang konek perempuan semua Semang tujang tengok Semua konek perempuan yang rame-rame Terima dia kan Pakai bagi sepotong Rambut pindang-pindang Kayak cinta suasate Udah kek tempoh malam Dalam mati aku kan Masuklah semua konek kawannya Aku nunggu aja di luar itu Ampe orangnya keluar Keluar-keluar Dan mau make up Pakai-pakai uis Pakai-pakai tali satu Gak malu ya Aku aja nengok malu Memang udah mau jadi Itu kurasa ya Kalo aku jadi mamanya itu Setengah mati Aku wajar pake sapu ya Udah anak satu-satunya Dikasih pula Jadi kayak gitu ya kan Besar mau jadi apa itu Cok lah Udah dikasih tuan Kateng-kateng jadi laki-laki Malah jadi bencong Gak habis pikir kali Aku nengok anak-anak sekarang Kalo aku bukan sapu lagi yang naik Kuhantan kan kepala pake balok itu Mati-matilah kok sekalian Daripada malu Tengok keluar gawak kayak gitu Diceritainya Aku mau ditarok mana muka aku Tarok pantat Iya betul itu Tapi memang anak siapa ini Udah parah kali Sampai dada cowok Katanya denger-dengar Katanya dia yang kasih makan cowok itu Kasih duit Kasih rokok Sak obang-obangnya pun semua dikasih Kok tengok Sampai ngangkeng gitu jalannya Dulu-dulu mana kayak gitu Baru-barunya aja kok tengok Kalo itu udah tau aku Tau kok cowoknya itu siapa Laki si Ida Hah? Iya Betul kak Din Ih kan ketahuan baru-baru Dimain di kos depan itu Ngamuk-ngamuk lah si Ida Bencong ancing kau Sial homo Katanya Laki aku diam-diam di rumah Kau cek-cek Kau telpon-telpon Kau pikir aku gak tau Kau kasih dia duit suruh main di kau Hah? Pake otak kau Dia udah bebini Anak tiga Sanggap kok kayak gitu ya Kalo aku mau Bisa kulapor ke polisi sekarang Katanya Oh pantas Kutengok foto-foto Facebook dia yang muka laki si Ida Kupikir kan ada suka Rupanya gak main juga ya Ih anjing betul ah Tapi kok dibilang laki si Ida Ini ganteng lah memang ya kan Nampak muda Gak salah lah bencong itu selera Aku pun rada suruh juga ya sebenarnya Tapi karena aku ingat dia laki orang Gak berani laku Takut juga aku diantam Kau udah single aja Udah aku pepek juga itu Iya kan Ganteng lakinya Tapi sayangnya itu Gak berdui Jadi ilfi laku Eh ini mama si bencong itu Pandil kemarin ya Eh ketel Cek sini Apa Ria Eh ketel Anak kok kayak bencong gitu Kok biar-biar Pake pakaian perempuan Bermakeup-makeup keluar Kok marahi keturusan dia itu nanti Jangan diam aja kau Udah capek aku bilang sama dia kak Memang gak pernah dengar kupingnya Suka dia lah mau kayak mana Sampai bubui pun mulut aku bilang sama dia Gak bakal didengar dia itu Yaudah Kau gak bisa dibilangnya usir sekalian Sial kok ada anak kayak gitu di rumah Udah gak bisa kasih tenang orang tua Malah bikin malu Udah lah kak Gak usah ngurusin hidup orang Anak kok pun bencong Lebih parah lagi anak kok sampe Maka-maka tengah jalan itu Gak berkaca kau Lain kali kok mau bilangnya orang itu Kita introveksi dulu Kek mana anak kita Kalau anak kita udah beres Gak apa-apa kita bilangnya orang Ini udah anak kok gak beres Kau bilangnya orang gak beres Malu kau Maka minta duit aku yang cepek semalam lah Aku mau pigi Gak ada ongkos Ada tamu orang kampung lalang Gimak lah gakpe Kau datang datang sini anjing Kan kubanku di rumah aja kan Gakpe kok kemari Pake pake pakean sepon pula Itu bau malu aja Kau capur kok sana Gimak kau Mak aku pigi ya Mau kemana Mau ke rumah si tari Tapi dah ulang tahun yang ke-17 Bikin rame lah pake-pake keyboard Tari mana Tari kawan kau yang mama jual-jual Ikan asin di pajak itu He-he Kemarin kan dia datang kemari Sama orang si Riki juga Pake jilbab Yang mukanya hitam kali Mama bilang kayak panci gosong Iya-iya tau aku Sang kok mama bikin acara Pake keyboard-keyboard kayak gitu Dari mana dia uang Jual ikan asin dari pajak itu Kutengok lah aku pun enggak Sampai dah hitam-hitam gitu ikannya Siapa yang mau beli Ih gak boleh mama kayak gitu Baik mamanya itu loh Aku asal datang sana Selalu dikasih makan Dikasih ini Dikasih itu Gak boleh kayak gitu Perkara dikasih makan Aku kok rumah kakakku dikasih makan Yang enak-enak lagi Kok dikasih makan apa sama dia Ikan asin yang busuk itu Pih Udah gak suka pipi sana Yang gak gena-gena pula Nanti disitu dikasihnya pula Kok nanti makan ikan asin Udah berjamur Mati kok disitu siapa pula Yang mau ngangkat Udah di rumah aja Kau gak suka pipi Apanya meluk mama ini Jat kali Suka kali mempitna orang Makanya tetangga satu pun Gak ada yang suka Nengok mama Orang meluk mama kayak gini Cocok mama Cakapin orang itu Bagus Biar tenang sikit disini Kau lah pikir aku Eh enak saya tanan Lantam kali boleh komen Sama ayahku Mau kena tepok kau Orang pula yang dibela Bukan mama yang dibela Anak apa kok kayak gitu kau Gak ada anakku kayak kau Anakku manusia semua Kau anak dajal kau Bukan anak aku Kucampakkan pula Nanti ke Malaysia sana Nah makanan dikasih ibu itu tadi Makanan apa itu Hah Ulan tahun luar Pakai-pakai keyboard Masanya kayak gini Goreng tuar Maka catar Ikan asin sebiji udah Kasih makan anjingnya Sana kau Jangan kasih aku Jijip pula Aku kucampakkan pula itu nanti Aku dari rumah suka Nengok mamanya itu Jangan kan dengok mukanya Nengok makanan itu aku geli Iya enak loh itu mah Aku aja makan disana Sampai tambah tiga kali Gak cocok bro Aku makan makanan sampah kayak gini Kau mau aja disana Kau pikir mau aku makan Asiasi busuk kayak gitu Yaudah kalo gak mau Biarin aja situ Nanti aku makan lagi Kenyang kali aku ini Laper juga aku Cak rasa ya Nenak juga Ih dimakan juga ya Katanya tadi makanan sampah Kok dimakan Sampai jumpa Sampai jumpa